Gila mampus, 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 gila, ternyata gece-gece itu bisa di aplikasikan dimanapun, bisa di senar, 5 senar, senarnya 5 ya, ternyata senar, senar satu pun bisa bos, gila, 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 luar biasa ya, ini yang dinamakan itu adalah mindset, mindset ya, seperti itu mau malu kan, kita bisa kalau kita memiliki uang, bukan mindset ya, bukan mindset dong bos, semua harus ada uang, kita memiliki uang untuk beli ya, iya, 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 ok ya, ok ya, ok ya, nah, ini gue mau tanya nih ya ini kan baru datang nih baru mendarat baru banget ya kemarin jam 8 malam kalau nggak salah ya jam 8 malam dia sempet jet lag sedikit lah ya ini namanya court ngapa nih tau dong gila mampus apa ng5 ya LJS NJS NJS5 buat yang pada belum tahu ya yang cuma taunya court C5 C4 yang harga-harga dibawah Rp6.000 mohon maaf ya Sorry mohon maaf ya ini ini ya lu jangan pikir ini kode-kode 2000 ya bukan kode-kode itu kode apa SFX Dao kalau nggak kalau kode-kode itu kode AD810 itu 2000-2000 ya lu cari aja di toko itu banyak lah di toko-toko ya 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 kalau kita enggak ya nah ini kode Elric NJS5 ya gue yakin banyak yang belum pernah lihat baru banget mendarat nih bos dah ya kan ini mungkin batang pertama nih di Indonesia ya betul sekali batang pertama gue kasih tahu ya ini adalah khas kulit bass ini enggak kelihatan kayak bass court ya Iya kenapa karena ini adalah karena ini adalah hasil kolaborasi ya 20 tahun anniversary jadi 20 tahun lalu court itu pernah bekerjasama dengan Elric bass sama Elric ya 20 tahun lalu ya 20 tahun lalu untuk bikin court Elric bass oke nah sekarang dia keluarin lagi 20 tahun kemudian karena takutnya Elricnya udah tua takutnya keburu lewat ya jadi dia keluarin dulu 20 tahun kemudian ya keburu lewat keburu lewat keburu ini lagi ya kan nah jadi inilah dia bass court yang bukan court ini bingung nggak lu bener bass court tapi bukan court bukan karena ini adalah bisa jadi Elric kita lihat dulu ya harganya 11.600.000 harganya tahu ya harganya tahu bos apa yang nggak tahu gila jadi jadi bisa beli dua bass court C5 dapat dua ya dapat dua bisa buat lu sama adik lu main kan dua bass kan tapi cuma dapat satu bass ini tapi tahu kenapa kenapa ya itu gue tanya lu tahu enggak enggak tahu itu enggak tahu kan tahu enggak tahu yang pertama ya yang pertama itu tombol berjanji harus itu nah jadi bos saya baru mau nanya itu tombol banyak banget bos nah ada lima betul ada berapa lima satu dua tiga empat lima ya ada lima tombol kan ada lima tombol oke sekarang gini lima tombol banyak bingung kan ya itu buat apa aja tuh betul kan betul kan betul sekali dan 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 jujur ngomong aja banyak yang pasti penasaran ini tombol tuh buat apa aja betul pada sebenarnya ini sederhana ya iya enggak jamin lu sebetul sederhana ya setelah lu beli coba dirumah iya tombolnya isinya apa daripada gue ngomongin di video ini Oh ini buat apa Iya takutnya lu beli juga nggak ngerti kan iya lebih baik lu beli aku uang 11.600.000 setelah keluarin coba dirumah ya selalu coba Oh nyata ini buat ini ya kan iya semua orang semua mau itu nanya-nanya 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 nanya apa sih tapi buat apa sih tapi nggak pernah beli gitu loh kurangin lah bertanya membelilah banyak apa berkata apa malu membeli seset di kamar Iya kebanyakan bertanya nah iya beli-beli jadinya iya nanya terus nanya-nanya udah tahu Oh itu buat ini yaudahlah aku udah tahu sekali udah punya uang mau beli barang udah enggak ada karena kebanyakan aja ya banyakin cari uang nah itu ya tapi karena gua kasih namanya udahlah kita kasih tahu juga lah ya karena yang belikan cuma satu orang ya kan karena cuma satu orang kan mungkin orang mau beli nggak bisa nggak bisa cuma satu barangnya yang pertama gua kasih tahu ya ini body alder ya terus eh senarnya lima ya itu dia dibawa tuh itu untuk trusotnya ya ini ya pikapnya itu pikap cord VTB ya apa voice tone voice tone voice tone buat bass ya terus itu berikutnya lu lihat ini berikutnya itu namanya bridge steelcraft gila lu apa coba itu tuh katanya bisa menambah resonansi dan membuat strenar itu menjadi stabil ya gue juga bingung terus sinar bass mau di stabilin gimana kan udah kenceng ya tapi itu kata dia dengerinnya kata dia betul terus itu block inlay ini nya apa tuh perloid ya perloid nih bos gila mewah ya mewah ya oke terus lagi lanjut ke itu lima biji itu itu yang paling ujung apa itu kan tahu kan ini yang paling ujung atas ini ya nah ini kayaknya ini bos volume volume oke 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 ya ternyata nomor dua tadi itu volume paling ujung bawahnya blend ya ini kayak pasif aktif gitu ya bos ya ya itu push-pull ya nomor dua ya 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 oke ya nomor satu ya masih aktif betul terus nomor dua itu blend ya di blending blend pick up nya kan pick up yang beris atau pick up yang neck ya kan oke terus sisanya tiga lagi ini kayaknya equalizer bos bukan kayaknya emang equalizer ya bass mid treble middle sama bass itu di middle nya juga ada push-pull ya untuk kayak semacam mid 1 mid cut ya ya betul oke jadi itu ada lima tuh sebenarnya yang tiga EQ tuh bass mid treble terus yang satu volume satu lagi blend ya oke lanjut nah ini dinamakan sama dia katanya dinamakan heilless access heilless access ulang ulangi apa heilless access nah ya heilless access lu bisa ngomongnya bisa dong heilless access jadi ini aksesnya lu lihat potongannya dipotong sedemikian yang sehingga lu bisa main apa ujung fret di sini putut yang senar-senar atas betul bisa mengenal di sini ya? bisa bisa kan oiya bener bos ya coba ke gitu coba jodoh bisa kan? bisa dong bisa kan? bisa kan? bisa kan nah itu bisa jadi ujung situ bisa kan? bisa kan? bisa. itu karena menggunakan heilless access kalau lu tidak menggunakan heilless access seperti ini nggak mungkin bisa kan? nggak bisa bos misalkan? nggak bisa? nggak bisa! jadi pemain gt gc pasti pahami oh ini bisa gt gc di ujung sini disini juga bisa bos nah ya itu karena ada ya bisa habis itu kan dan itu juga 6 baut liat belakang 6 baut itu asimetrical asimetrical 6 baut keren ga? ini mengingatkan kita sama bas-bas butik ya fodera, mtd sholoking terus bas butik lainnya spoiler infinity bronco terakhir kalau masalah tembus 200 juta 2 juta mahal lho mahal lho soalnya square bronco di rumah gua gua pake buat ganjel knalpot jadi kan mahal kan? nah di pedok kan kadangnya goyang-goyang karena besinya udah goyang kan ganjel sama bronco, mahal kan? pedoknya cuma 1,5 tapi 10 bronco 2 juta nah kan jadi mahal ya ini bos ini hip shot ultralight tuner ya yang diklaim 30% diberikan daripada tuner biasa jadi kan ini kan tadi satunya 5 kilo 30% jadi 3 kilo sebagainya ya kalau dryer kan ga mungkin sampai 10 kilo kan bos eh di moto gp baut aja itu pengaruh pengaruh selisih sekian gram pake titanium moto gp kan ini sama kan 30% lebih ringan kalau misalnya 3 kilo, 10% berapa? berarti kan lumayan kan? 2 kilo setengah kan? ya kan? gak terlalu pengaruh ya yang penting ada in partnership with elric bass guitar ltd in partnership with elric bass guitar njs5 nj itu singkatanya adalah new j standar new j standar new j standar new j standar ya kan? just fine cuman lagi lihat lagi nah ini lihat nih ini yang gw bilang lucu nih gimana? gw baru pertama kali liat bos yang hashtagnya angle lo liat oh liat, hashtagnya lurus ga? apa bengkok ke belakang kayak Les Paul bengkok bos liat dong? dari samping bengkok? nah dia bengkok kesini angle kan? kalau bos kan fender harusnya kan biasanya lurus begini kan? dia bengkok kesini angle hashtag ya kan? berarti mini Les Paul kan? angle ya kan? angle hashtag jadi ini bass gw baru pertama kali liat bass yang hashtagnya angle ya mungkin karena karena gw selama ini kan gak tau juga sih kalo gw punya bass yang hashtagnya angle kan gw selama ini kan maklum lah gw biasanya mau beli iya bukan bukan melihat-liat ya jadi mungkin juga dirumah gw banyak yang bass yang hashtagnya angle mungkin tapi biasanya vendor-vendor america gw sih gak ada sih yang hashtagnya angle iya kan? jadi hashtagnya angle kan kayak Les Paul ya kayak Les Paul tapi diklaim katanya dengan desain angle hashtag ini membuat tegangan senar tuh makin kencang betul lho iya kan tujuannya ketujuannya hashtock tuh di angle tuh kan supaya senarnya string tensinya kencang kan? narik ke belakang kan? iya iya nah jadi gak kendor kan? jadi tidak perlu string tree oh iya bener iya kan? karena ditarik ke belakang iya jadi ini hashtocknya angle designnya terus kelebihan lainnya yang paling utama dan terakhir keberadaan dari zero fret lu liat 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 mana zero fret nya? zero fret itu artinya fret 0 fret 0 mana? iya iya lo liat ini kan? zero fret ini menggantikan fungsi nut disini hmm jadi kalo lu open string begini tadi ini apa nih? kalo kunci apa nih? kalo lu open string ini kunci apa ya? gua tau nya G doang ini kan G disini kalau begini apa? F kali bos bukannya A ini ini A nih iya mungkin lah ya coba ntar kita panggil Bapak Eka deh ini kan nya A ya? iya tau lah apalah ya kalo ini kan G disini gua tau nya ini kan G sama C gua gak tau kalo ini apa nih? apa B ya? mungkin B kali ya mungkin B nah yang pasti kalo kita open begini kan selama ini kan kita berhubungan sama nut kan? iya vibrasi dari nut iya kan? betul gak? betul gak? tapi keberadaan zero fret ini membuat open string semua posisi open string itu itu bukan dari nut tapi dari dari ini fret 0 fret 0 jadi fungsi nut ini hanya untuk mengatur string width atau maksudnya jarak dari senar 1 ke senar berikutnya iya 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 itu fungsinya nut ini tapi fungsi lainnya digantikan oleh zero fret zero fret tuh yang denger yang denger paham gue ini tapi Miss Sambon? enggak sih ya gak usah pahami gua cuma kasih tau doang lu gak usah pahami gua ribet banget lu beli aja sih cuma 11 juta bukan 110 juta bener lu gak usah banyak gitu leh iya kecuali vendor berapa vendor? vendor yang Amerika 30an bos enggak jangan Amerika lah Mexico yang Mexico 14 ini berapa nih tadi? ini cuma 11 juta nah 11 juta 600 masih mau ketanya buat apa ini buat apa itu gak usah gak usah yang pasti ini gitar menurut gua salah satu gitar revolusioner eh bass ya bass revolusioner yang penampilan dan speknya seperti bass-bass butik 100 jutaan tapi harganya cuma 11 juta 600 11 juta 600 ribu 600 ya dan lu bisa main GC-GC di posisi ujung situ maupun di sini ujung sini karena keberadaan apa namanya tadi? ini apa nih? apa namanya? hah? apa namanya tadi? engin 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 negara oke 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 % oke oke